Hai pemirsa semoga semua sehat selalu kembali lagi berjumpa dengan saya yang kali ini akan membagikan resepi cara memasak ayam tahu telur masak kecap untuk bahan-bahannya saya mempergunakan satu kilogram ayam segar dan saya pilih dada dan paha bawah lalu untuk tambahannya saya memakai tiga buah tahu saya belah menjadi dua lalu saya goreng lalu tiga buah kentang saya potong menjadi empat bagian ini bisa digoreng dulu ya pemirsa setelah itu untuk bumbu-bumbunya saya mempergunakan ini bumbu yang untuk dihaluskan 8 siung bawang merah 3 siung bawang putih 3 siung kemiri kemirinya boleh digoreng dulu sebelum nanti dihaluskan lalu pala bubuk untuk pala bubuk saya mempergunakan satu sendok teh nanti dan juga kaldu ayam saya disini mempergunakan masako lalu merica atau lada bubuk daun salam jahe beserta satu batang serai lalu saya mempergunakan bawang goreng nanti untuk taburan di atas masakan saya mempergunakan kecap manis kecap asin lalu saus tiram dan mari kita lanjutkan untuk proses memasak disini saya rebus dulu ayamnya dengan halia atau jahe yang sudah digeprek disini saya untuk menghilangkan bau hanyir ya pemirsa jadi ayamnya saya rebus dulu sebelum saya masak selamat menikmati lalu kita haluskan bumbu-bumbunya bawang merah bawang putih dan tiga kemiri lebih baik disangrai atau dibakar dulu ya pemirsa sebelum kita haluskan lalu disini saya menambahkan satu sendok teh pala bubuk dan kaldu ayam sedikit kaldu ayam dan tomat tomato kita masukkan ke dalam sini lalu kita blend atau kita kita haluskan ya pemirsa selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati setelah halus seperti ini untuk kita tuang ya ke dalam wadah setelah direbus selama 10 menit ayamnya untuk menghilangkan bau hanyir atau amis pada ayam lalu saya tiriskan ayam ini ke dalam ayamnya kita pindahkan kita tiriskan ke dalam wadah hanya untuk menghilangkan bau saja ya pemirsa lalu kita lanjutkan untuk menumis bumbu yang kita haluskan tadi dengan minyak goreng secukupnya sampai bumbu ini masak dan baunya harum ya pemirsa kita disini tambahkan daun salam dan serai lalu kita masak bumbu ini sampai harum selamat menikmati dan setelah bumbu yang kita tumis ini menguning itu maknanya bumbunya sudah masak lalu selanjutnya kita masukkan ayam yang sudah kita rebus tadi kita masukkan ayam lalu kita tambahkan satu gelas air masak dulu disini satu gelas dulu ya pemirsa lalu boleh kita tambahkan garam kaldu ayam ataupun gula sesuai selera tapi disini saya hanya mempergunakan kaldu ayam saja karena kaldu ayam yang saya pakai ini sudah asin ya pemirsa setelah itu kita kacau kita aduk ya pemirsa ya kita aduk biar apa bumbunya meresap pada ayam lalu kita disini bisa menambahkan dua gelas air kembali dan masukkan kentang sebab saya disini tidak menggoreng kentang sebelumnya saya masukkan kentang agar nanti masak dengan sempurna bersama ayamnya dan juga disini kita tambahkan kecap asin atau kecap masin saus tiram dan juga kecap manisnya ya pemirsa dan disini saya menambahkan satu sendok teh kecap masin lalu selanjutnya kita tambahkan satu sendok teh saus tiram dan yang terakhir baru saya tambahkan kecap manis kecap manis ini supaya masakan menjadi lebih pekat dan ditambah rasa manis disini saya tidak mempergunakan gula ya pemirsa karena manisnya sudah dari kecap lalu kita kacau agar bumbunya merata ya pemirsa kita kacau agar bumbunya semua merata selamat menikmati selamat menikmati dan kita cek apakah kentangnya sudah cukup masak ya kita boleh pergunakan garpu untuk mengecek apakah kentangnya sudah empuk lalu kita masukkan tahu yang sudah digoreng ya pemirsa disini kita campurkan yang terakhir adalah tahu yang sudah saya goreng sebelumnya lalu kita kacau kacau sedikit agar tahunya pun ikut meresap dengan bumbu-bumbu ini ya pemirsa kita tunggu sebentar kurang lebih 5 minit sebelum kita hidangkan ayam telur tahu masak kicap sudah jadi ya pemirsa disini saya tambahkan bawang goreng sebagai pelengkap rasa jika ingin mencobanya silahkan mencoba resepi dari bryan abang family dan jangan lupa nantikan resepi resepi selanjutnya bye